Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 12 Membicarakan urusan dunia Padamkan lilin di meja titah si nona Lim Hon Kim tertegun tapi ia menurut juga Tangannya segera dikebaskan, segulung desingan angin tajam memadamkan lilin di meja Sambil tertawa cekikikan peksi yang berseru kemudian Apa perasaanmu dengan situasi dan keadaan seperti sekarang ini? Tak ada bedanya dengan keadaan biasa bagus sekali seru peksi yang setelah berhenti Sejenak kembali lanjutnya selama hidup belum pernah Aku tidur bersama lelaki dalam satu ranjang Tapi sekarang sedikit pun aku tak takut Lim Hon Kim merasakan bau harum yang semerbak memabukan berhembus lewat menerpal lubang hidungnya Tak tahan napsunya bergelora di dalam dadanya Dengan rasa kaget buru-buru ia pejamkan matu sambil mengatur pernafasan Tak sepatah kata pun berani diucapkannya Terdengar peksi yang berkata lebih jauh Inilah kesempatan terbaik bagimu untuk mencoba diri Bila kau yakin tak punya pikiran sesat atau jahat Aku akan mencoba mewariskan semacam ilmu silat kepadamu Aku percaya dalam satu malam saja kau sudah dapat menghapainya di luar kepala Lim Hon Kim ingin sekali menjawab Tapi lantaran sedang mengatur pernafasan Maka ia tak mengucapkan sepatah kata pun Peksi yang berkata terus Apa yang akan kuajarkan merupakan sebuah rahasia besar dalam ilmu silat Dengan bakat serta dasar yang aku miliki sekarang Aku percaya kemajuan yang bakal aku capai tentu amat pesat Cuma bila kau merasa bahwa pikiranmu sulit dibuat setenang air Lebih baik tak usah mempelajari ilmu ini Kenapa tanya Lim Hon Kim tak tahan Sebab ketika mewariskan ilmu silat kepadamu nanti Tak bisa dihindari tubuh kita akan saling bersentuhan Bila pikiranmu tak tenang maka hawa murnimu sukar dikendalikan Bila tersesat hingga mengalami jalan api menuju neraka Isi perutmu tentu akan terluka parah Lagipula ilmu silat jenis ini termasuk ilmu hitam dari golongan sesat Sedikit saja terjadi kesalahan Malam ini kita berdua bakal musnah di sini Lim Hon Kim berusaha menekan balik hawa murninya ke dalam tantian Kemudian serunya Kalau memang sangat berbahaya Aku rasa lebih baik tak usah kita pelajari Kenapa kau takut mati Kalau aku yang mati Hal ini lumrah dan tak perlu disesalkan Tapi kalau sampai nona ikut terbawa Aku pasti akan mati dengan perasaan amat menyesal Perasaanku sudah mati sejak sekian tahun yang lalu Yang tertinggal sekarang hanya sebuah kerangka badan yang kosong Mau mati mau hidup bagiku sudah sulit dibedakan Kenapa kau takut aku terseret dalam musibah ini Dalam hati kecilnya Lim Hon Kim segera berpikir Sejak kecil ia sudah bergelut dengan penderitaan Akibat gerogotan penyakit baginya Kehadiran orang tua maupun sana keluarga Tidak banyak membantu Untuk mengobati penyakitnya itu Entah sudah berapa banyak tabib kenamaan Di seantaro jagat yang sudah dikunjunginya Bayangkan saja bila sejak kecil ia tumbuh jadi dewasa Karena minum obat setiap hari, tiap detik, setiap saat Harus menghadapi ancaman maut Boleh dibilang ia tak pernah mencicipi kehidupan yang gembira Sebagai seorang bocah sehat Tak heran bila ia putus asa dan memandang kematian Seperti pulang kampung, AAAI Kenapa Tian menghadiahkan penyakit yang begitu ganas Untuk gadis yang cerdik, menarik dan cantik jelita ini Ketika lama sekali tidak mendengar Lim Hon Kim berbicara Sambil tertawa cekikikan kembali Pek Si Hiang menegur Lim Hon Kim, apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang berpikir, kenapa di dunia ini banyak terdapat ketidakadilan? Kenapa gadis secantik dan sepintar kau justru diberikan tubuh yang lemah dan penuh penyakitan? Cuaca diberdakan dengan hari terang dan hari hujan Rembu lampun ada kalanya bulat Ada kalanya tinggal setengah bila aku diberi tubuh yang sehat dan kuat Lalu apa berdaku dengan seobong giwohyong? Lim Hon Kim jadi terbelalak dan melongo sesudah mendengar ungkapan itu Pikirnya, betul juga perkataan ini sebagai gadis yang cantik dan sakti Macam dia bila diberi tubuh yang sehat dan kuat Mana mau hidup sepi dan terpencil seorang diri Ia tentu akan muncul dalam dunia persilatan Merebut kursi terhormat dan melakukan bencana pembunuhan di mana-mana Bahkan bisa jadi kekejiannya melampaui seobong giwohyong Terdengar peksi yang berkata lebih lanjut Tahukah kau, apa sebabnya seobong giwohyong kelihatan tak mampu melebih diriku? Soal ini, soal ini, mungkin saja ia memang dilahirkan dengan kecerdikan jauh di bawah kemampuan nona Di dunia ini amat jarang dijumpai perempuan secerdik dan sehebat dia Ia justru tak mampu menandingi kepintaran kulantaran rasa dengki, cemburu serta napsunya kelewat berlebihan Kobaran api napsu membuat kepintarannya seolah-olah tersumbat Lagi pula buku yang sempat ia baka Tidak sebanyak apa yang ku baca Otomatis dalam tindak tanduk pun ia masih kalah setingkat dibandingkan aku Setelah tertawa cekikikan kembali terus Nia, kelihatannya dunia persilatan generasi ini sudah diborong semua oleh jago-jago wanita Li Tiong Hui, So Bon Giok Hiong, semuanya terhitung gadis-gadis cerdik yang hebat Kalau bicara soal ilmu silat serta kepintaran Aku lihat Li Tiong Hui masih kalah setingkat dibandingkan So Bon Giok Hiong Tukas Lim Hon Kim cepat peksih yang tertawa Betul kalau dibicarakan kondisinya saat ini Tapi tiga bulan kemudian keadaannya pasti berubah sekali Kendatipun kemampuan Li Tiong Hui tak mampu jauh melampaui kehebatan So Bon Giok Hiong Paling tidak ia masih sanggup untuk mengimbangi kini posisi So Bon Giok Hiong sudah mapan Lagipula aliran ilmu silat yang dipelajarinya amat ruwet Aku lihat sulit bagi Nona itu untuk meraih kemajuan lebih jauh Sebaliknya dasar ilmu silat yang dipelajari Li Tiong Hui adalah aliran lurus Bila ia sudah mempelajari isi kitab pusaka pemberianku kemajuan yang bakal diraihnya pasti luar biasa Kecerdasannya pun lumayan, ilmu silat pun hasil ajaranku Ia pasti bisa mengungguli lawannya secara mudah Eh, aku percaya dalam 20 tahun mendatang Para jago wanita kita masih tetap akan merajalela dalam dunia persilatan Jadi maksudmu tiga bulan lagi Li Tiong Hui sudah sanggup menghadapi So Bon Giok Hiong dalam percaturan dunia persilatan Seharusnya sih begitu, cuma kalau dia enggan menuruti nasihatku Ia susah untuk dibicarakan Menurut apa yang ku ketahui, Li Tiong Hui menaruh sikap yang amat hormat terhadap Nona Aku percaya dia tak akan melanggar semua pesan dan nasihat yang Nona berikan Moga-moga saja begitu Setelah berhenti agak lama, ia menambahkan aku ingin menanyakan satu hal kepadamu Cuma aku minta kau menjawab sejujurnya, jangan mencoba membohongi aku Aku tak pernah berniat berbohong terhadap Nona Apa yang bisa ku jawab tentu akan ku ucapkan sejujurnya Urusan apa, Nona? Tanyakan saja Sejak tumbuh dewasa hingga kini, pernahkah kau tidur dengan seorang wanita? Belum pernah Malam ini kau tidur seranjang denganku Apakah pengalaman ini merupakan pengalamanmu yang pertama kali? Rasanya masih ada sekali lagi, kata Lim Hon Kim Setelah berpikir sebentar sewaktu melaksanakan siasat yang Nona atur untuk memancing kedatangan So Bon Giok Hiong Aku pernah satu ruangan dengan Li Tiong Hui Seperti kita sekarang, tidur satu ranjang sambung Pek Si Hyang Tidak waktu itu aku A-a-a-ai, Pek Si Hyang menghela napas panjang Tidurlah, aku sudah lelah Sesungguhnya Lim Hon Kim belum mengantuk tapi ia takut mengganggu ketenangan Pek Si Hyang Dengan berhati-hati ia pejamkan matanya, bahkan badan pun tak berani sembarangan bergerak Entah berapa lama sudah lewat Mendadak terdengar suara isak tangis bergema di ruangan entah dikarenakan apa Ternyata Pek Si Hyang sedang menangis terseduh-seduh Lim Hon Kim dapat merasakan bahwa gadis itu sedang berusaha memperlirih suara tangisannya Seolah-olah takut kalau sampai membangunkan tidurnya Dia ingin sekali menghiburnya dengan beberapa patah kata Tapi merasa kurang leluasa, akhirnya pikirnya dalam hati Kalau toh dia takut aku mengetahui tangisannya Kenapa aku mesti membuatnya tak tenang? Lebih baik aku pura-pura tak tahu saja Tak lama kemudian kedengaran suara gemerisik Rupanya Pek Si Hyang sudah turun dari pembaringan Sabtu ingatan melintas dalam benak Lim Hon Kim Pikirnya, mau apa dia pelan-pelan dia menoleh dan mengikuti gerak tubuh gadis itu Dengan sangat berhati-hati Pek Si Hyang mengenakan baju luarnya Lalu dengan berpegangan pada dinding ia berjalan menuju kerak buku Agaknya ia sudah lemah sekali, kondisi tubuhnya menurun drastis Hal ini terlihat dari gerak langkahnya yang amat berat Malahan secara lamat-lamat kedengaran suara napasnya yang tersengal Kalau dilihat dari jarak antara rak buku dengan pembaringan padahal hanya terpautenam tujuh depa Tapi sepanjang perjalanannya ke situ Pek Si Hyang harus berhenti dua kali untuk beristirahat Suatu dorongan perasaan iba, kasihan yang kuat meluap dalam benak Lim Hon Kim Kalau bisa, dia ingin melompat bangun serta membopongnya Tapi ingatan tersebut segera ditewaskan kembali oleh dorongan perasaan ingin tahu yang lebih kuat Ketika tiba di depan rak buku itu, Pek Si Hyang memilih beberapa jilid di antaranya Membopongnya lalu pelan-pelan berjalan balik ke tepi pembaringan Sewaktu berangkat dengan tangan kosong pun ia sudah kehabisan tenaga Apalagi ketika balik dengan membopong berapa jilid kitab, langkah kakinya kelihatan lebih berat dan susah Sambil berpegangan pada dinding ruangan dan napas tersengal-sengal ia berjalan kembali ke tepi ranjang Setumpuk buku itu diletakkannya di tepi pembaringan kemudian ia berdiri ngos-ngosan Diam-diam Lim Hon Kim berpikir kalau dilihat dari kondisi tubuhnya yang begitu lemah Rasanya nona ini memang sulit untuk hidup lebih lanjut Tanpa terasa timbul perasaan duka yang sangat mendalam di hati kecilnya Setelah mengatur napas beberapa saat Pek Si Hyang kembali menggerakkan tubuhnya untuk naik ke atas pembaringan Siapa tahu baru saja kaki kirinya diangkat Tiba-tiba kaki kanannya jadi lemas, tak sanggup menopang berat badannya Tak ampun ia jatuh terjungkal ke atas tanah Lim Hon Kim terkejut setengah mati Ia tak bisa menahan diri lagi Dengan cekatan dia melompat bangun dan memburu ke sisinya Dalam keadaan panik dan cemas Ia sudah tak ambil peduli lagi tentang batas-batas kesopanan antara pria dan wanita Di bopongnya gadis itu sambil serunfa, nonapek titik Nonapek Dengan suatu gerakan cepat ia toto Tiga buah jalan darah penting di tubuhnya Pek Si Hyang menghela napas panjang Bisiknya lirih, tak usah membuang tenaga Aku sudah, batuk yang keras dan beruntun memotong pembicaraannya yang belum selesai Kau tak boleh mati ucap Lim Hon Kim sedih Sekalipun harus melatih ilmu sesat juga tak apa Berlatihlah, yang penting jiwamu harus diselamatkan Sebagai seorang pemuda yang berjiwa terbuka Ia tak pernah menyimpan rahasia hatinya Apalagi dalam keadaan panik dan cemas sekarang Tanpa disadari semua rahasia hatinya ikut terungkap keluar Tidak apa-apa, untuk sesaat aku tak mungkin mati Jawab Pek Si Hyang lirih Buponglah aku naik ke ranjang Pasang lilin aku hendak menyampaikan sesuatu kepadamu Dengan cepat Lim Hon Kim membopong gadis itu ke atas ranjang Kemudian menyulut lilin di meja Pelan-pelan Pek Si Hyang berpaking Sekulung senyuman menghiasi wajahnya yang pucat pias Tapi sebelum ia mengucapkan sesuatu mendadak wajahnya berubah hebat Teriaknya, darah kau terluka Lim Hon Kim menunduk Betul juga lutut kirinya sudah berdarah Cucuran darah segar telah membasahi kakinya Mengotori seperi dan menggenangi pembaringan Rupanya ketika melompat bangun dari atas ranjang tadi Lututnya telah membentur bagian atas pedang usus ikan Padahal pedang itu tajamnya bukan kepalang Sekalipun hanya bersentuhan Tak urung timbul juga mulut luka sepanjang 3 inci Dan kedalaman setengah inci pada lutut kirinya itu Dengan penuh perhatian Pek Si Hyang menegur lagi Parah tidak lukamu sakit? Tak usah khawatir Jawab Lim Hon Kim sambil tertawa Cuma darahku telah mengotori pembaringan nona Aku Aku jadi tak tenteram Cepat balut lukamu itu sambil berseru Pek Si Hyang mengambil keluar secarik sapu tangan dari bawah ranjang Lim Hon Kim tak tega menampik maksud baiknya setelah menerima sapu tangan itu Dibalutnya mulut luka yang mengangah Kemudian diambilnya pedang usus ikan itu dari pembaringan dan meletakkannya di atas meja Setelah mulut luka itu terbungkus Pek Si Hyang baru pejamkan matanya beristirahat sejenak Tegurnya kemudian Apa yang ku lakukan tadi sudah kau lihat semua? Yee aaa Sudah kulihat semua Lim Hon Kim menunduk Cuma aku tak berani mengusik nona Maka aku tak berbicara Semula ku pikir aku masih bisa hidup tiga hari lagi Tapi sekarang Nampaknya aku sudah tak sanggup melewati tengah hari esok Aaaai Mungkin aku tak sempat menghadiri pesta perkawinanmu lagi Lim Hon Kim sangat kaget Teriaknya Bukankah kau masih segar? Kenapa bisa mati secara tiba-tiba? Aku sudah merasakan adanya perubahan dalam tubuhku Itulah pertanda datangnya kematian Tapi setelah tersenyum Ia kembali meneruskan meskipun waktu hidupku sangat pendek Tapi banyak hal sudah pernah kulihat Dendam kesumat, kesedihan, kegembiraan, kematian, kelahiran, perkawinan, tempat yang indah, marah, gembira, sedih, murung semua sudah kualami dan kurasakan Satu-satunya harapanku yang belum terpenuhi Hanyalah tidur dengan lelaki Tapi malam ini keinginanku sudah terkabul Aku sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi Biarpun harus mati Aku akan mati dengan metameram Mati dengan perasaan puas Kembali Lim Hong Kim berpikir bila dilihat dari kondisi badannya yang begitu cepat menyusut mundur Tampaknya apa yang ia katakan memang betul Namun karena ia tidak berniat sama sekali untuk mempertahankan hidupnya Akibatnya kondisi kesehatannya semakin cepat mengalami kemunduran Aku harus berusaha untuk membangkitkan kembali semangat hidupnya Dengan pengetahuannya yang begitu luas Mungkin saja ia masih mampu menyelamatkan hidupnya Sambil menghela nafas Lim Hong Kim berkata Bila nona mati, pernahkah kau bayangkan betapa sedih dan hancurnya perasaan kedua orang tuamu? Tidak apa-apa sudah lama mereka mengetahui kondisi penyakitku yang tanpa obat Kalau bilang sedih dan hancur perasaannya Mereka telah mengalaminya sejak belasan tahun berselang Jadi kematianku sesungguhnya sudah ada dalam dugaan mereka Beribu-ribu lembar jiwa umat persilatan tergantung pada tindakan nona dalam menghadapi Seobong Yeok Hiong Apakah kau sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka? Dalam masalah ini aku sudah membuat persiapan yang memasak Beberapa kitab yang ku taruh di atas pembaringanku ini memuat keterangan tentang beberapa Macam ilmu silat setiap bagian sudah ku sertakan catatan serta kupasan yang perlu dan penting Bilakah selesai membaca beberapa kitab tersebut kemudian melatihnya sesuai dengan ajaranku Lima tahun kemudian kau pasti mampu mengalahkan Seobong Yeok Hiong Waktu itu bila ia masih melanjutkan perbuatannya menteror dunia persilatan Maka kau sanggup membunuhnya untuk menebus kematian umat persilatan Kau pun tak perlu bersusah payah berkelana dalam dunia persilatan untuk mendirikan suatu kekuatan sendiri Aku yakin umat persilatan pada waktu itu pasti akan memujakah sebagai manusia sakti kedua Setelah tatmucousu pendiri siow ii empai Aaaai kau anggap aku Lim Hon Kim sengaja membujuk nona lantaran Aku pingin ternama ucap Lim Hon Kim sambil menghela nafas Peksihi yang tertawa Sekalipun kau tak bermaksud begitu Namun aku telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk membawa kau ke arah situ Apalagi malam ini kita sudah tidur bersama seranjang Meskipun aku bukan istrimu, tapi aku telah mendahului bakal istrimu di kemudian hari Betul aku berbuat begini demi kepentingan perasaan pribadiku Tapi juga memikirkan keselamatan umat persilatan di dunia Setelah menghembuskan nafas panjang Lanjutnya, sebelum ilmu silatmu berhasil dipelajari Dunia persilatan tetap akan dipelopori dua orang jago wanita So Bon Giok Hiong dan Li Tiong Hwi akan membagi dunia persilatan menjadi dua bagian yang saling merhadapan Betul kemampuan Li Tiong Hwi masih setingkat lebih lemah Tapi dengan dukungan orang tuanya, Chi Wong, Fang Tian Hua Ditambah pula kekuatan dari Sio Lim Pai dan Bu Tong Pai Aku yakin kemampuannya masih bisa mengimbangi kehebatan lawan Sedang aku, mengingat malam ini kita pernah tidur seranjang Aku akan membantumu menjadi seorang tokoh sakti dalam dunia persilatan Tidakkah pembagianku ini adil bagi kalian semua? Dengan sedil Lim Hon Ki menghelan nafas sambil menundukkan kepalanya Untuk sesaat suasana dalam ruangan itu pun berubah jadi sepi, hening, tak kedengaran sedikit suara pun Lewat sepeminuman teh kemudian, tiba-tiba peksi yang menggenggam tangan Lim Hon Kim rat-rat Lalu katanya lembut, ayo temani aku tidur sebentar lagi Berilah kesempatan bagiku sebelum menghembuskan nafas yang terakhir untuk menikmati hangat dan mesranya cinta Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Lim Hon Kim Ia teringat kembali pada pesan dari Sio Buwe Maka dengan wajah serius ditatapnya wajah peksi yang ikat-lekat Kemudian sepatah demi sepatah katanya lagi Kau telah mengatur segala sesuatunya tentang dirimu Tapi pernahkah kau pikirkan masalahku? Bukankah aku sudah mengaturkan yang terbaik untukmu? Tapi sayang persoalan ini bukannya tanpa perubahan Perubahan apa desak pemuda itu gelisah? Seandainya besok siang seobong giyok hiong setuju untuk kawin denganmu Maka semua yang sudah kuaturkan bagimu akan menjadi sia-sia belaka Sebab mustahil bisa dilaksanakan Dia tak berakal mau kawin denganku Mau atau tidak posisinya adalah separuh lawan separuh Tukas peksi yang cepat bila aku harus berbicara secara jujur Maka aku berpendapat kesempatannya untuk mengatakan setuju Jauh lebih besar ketimbang mengatakan tidak Bicara sampai di situ ia pejamkan matanya dengan sedih Lama sekali Lim Hon Kim termenung sambil memutar rota Akhirnya dengan tegas ia berkata Sekalipun ia menyatakan setuju Aku tetap tak akan kawin dengan perempuan itu Kenapa dengan keheranan peksi yang mengerdipkan matanya berulang kali? Apakah seobong giyok hiong kurang cantik? Lim Hon Kim tertawa hambar Betul, ia memang cantik jelitabak bidadari dari kahyangan Tapi bukan berarti aku Lim Hon Kim memilih jodohku atas dasar kecantikan wajah seseorang Masa kau tak akan kawin selama hidup? Harus kawin, keluarga Lim hanya ada satu keturunan yakni aku Aaai, aku mengerti maksudmu kau hendak memilih seorang gadis yang sederhana untuk melewati kehidupan yang lebih tenang bukan perempuan yang kurang pintar Biasanya setia, kau pasti hendak mencari seorang gadis yang mau menuruti semua perkataanmu bukan? Keliru besar Lim Hon Kim gelengkan kepalanya berulang kali Asal aku cinta dirinya, aku tak peduli dia mau pintar atau tidak Oh oh titik kalau begitu tentu Li Tiong Hui yang kau maksudkan Bukan sekali lagi Lim Hon Kim gelengkan kepalanya Kalau begitu sampai sekarang kau masih belum Menjumpai calon istri yang ideal untukmu seru peksih yang seraya tertawa Ada sih sudah ada, cuma aku tak tahu apakah gadis itu bersedia kawin denganku atau tidak Beritahu padaku, nona yang mana sih begitu bernasib baik bisa dicintai olehmu Kau jawab Lim Hon Kim sambil menatap wajah gadis itu tanpa berkedip Bagaikan dipagut tular berbisa, mendadak seluruh tubuh peksih yang gemetar keras Sorot matanya yang sudah memudar kini bercahaya kembali Wajah pun ikut berseri-seri, serunya hampir tak percaya Sungguhkah perkataanmu itu? Setiap patah kataku ucapkan sejujurnya Titik air matu jatuh berlinang dari balik mata peksih yang yang terbelalak lebar Katanya sedih, aku sudah hampir mati, buat apa kau mengajakku bergurau? Sebenarnya Lim Hon Kim tak punya niat ke situ Tapi dalam keadaan dan situasi seperti ini tergelora juga Perasaan hatinya Tanpa terasa ia genggam tangan gadis itu kencang-kencang dan berbisik Setiap patah kataku ucapkan dari lubuk hatiku yang paling dalam Asal kau bersedia untuk hidup terus Tapi aku tak bisa melahirkan keturunan untukmu Tukas peksihi yang sedih Bila kau betul-betul mengawini aku Bukankah keturunan keluarga Lim akan putus sampai di sini? Dengan kecerdasan Nona Soal mati hidup pun tidak menyusahkan hatimu Apalagi hanya masalah melahirkan keturunan Peksihi yang tertawa cekikikan Masalah seperti ini tak bisa diputuskan dengan tenaga manusia Tapi juga bukan berarti tak bisa diselesaikan Asalku bawa serta Syok Bu Wee dan Hiang Kiok Meski aku tak bisa melahirkan Tapi Syok Bu Wee berdua punya rejeki punya keturunan Tidak sulit bagi mereka berdua untuk melahirkan satu lusin keturunan untukmu Agak tercengang juga Lim Hon Kim setelah melihat rasa gembira dan berseri yang menghiasi wajah gadis itu Pikirnya, apa betul ia sungguh-sungguh mencintai aku berpikir begitu Sambil tersenyum katanya kemudian Itulah sebabnya kau harus melanjutkan hidupmu senyuman yang menghiasi wajah Peksihi yang hilang Lengap seketika, lama sekali ia termenung tanpa mengucapkan sepatah katapun Tiba-tiba dari balik dinding berkumandang datang suara ketukan yang pelahan Dengan seksama Lim Hon Kim memperhatikan suara ketukan itu Lalu tanyanya, apa pula yang diakatakan? Ia bilang di luar pesanggerahan pengubur bunga telah kedatangan sebuah perahu yang mencurigakan dan mondar-mandir di seputar perairan kita Apa perlu aku keluar untuk melakukan perondaan tidak usah, aku telah mempersiapkan beberapa Macam alat rahasia di balik jalan air menuju Kepesanggerahan pengubur bunga ini Bila mereka berani menerobos masuk secara paksa, berarti mencari penyakit buat diri sendiri Bila yang datang adalah Soe Bon Giok Hiong, apakah alat rahasia yang kau persiapkan itu mampu menahan serbuannya? Aku rasa Soe Bon Giok Hiong tak akan nyerempet bahaya dengan melakukan penyerbuan di malam hari Kemudian setelah berhenti sejenak kembali terusnya, malam ini, bila kau lihat mataku terpejam rapat, tidak mampu bicara Napas amat lemah persis seperti orang yang mati, tolong totoklah jalan darah penting di punggungku Bila totokan tersebut tidak berhasil juga menyadarkan aku, berarti aku akan segera putus nyawa Bukankah kau sudah berjanji tak akan mati seru Lim Hon Kim dengan perasaan cemas? Saat ini, mati hidupku sudah tidak berada dalam kendali diriku lagi Dalam keadaan dan kondisiku sekarang, setiap saat ada kemungkinan jiwaku akan melayang Kalau begitu kau batalkan janjimu untuk kawin denganku selalim Hon Kim sedih Ksi Hiang gelengkan kepalanya berulang kali Aku belum pernah berjanji Setelah menghela napas panjang, sambungnya, meskipun kita belum resmi menjadi suami istri Tapi sudah berpengalaman tidur bersama satu ranjang Walau kegadisanku belum ternoda, tapi nama baikku sesungguhnya telah tercemar Jadi sesungguhnya dalam hati kecil aku sudah menganggapkah sebagai suamiku Bila aku bisa hidup terus, dan aku bisa kawin, maka aku pasti akan kawin menjadi istrimu Suara napas yang tersengal-sengal memotong ucapannya yang belum selesai Buru-buru gadis itu pejamkan matanya dan tidak berbicara lagi Buru-buru Lim Hon Kim memeriksa dengusa napasnya Terlihat olehnya napas gadis itu sudah teramat lemah Dengan perasaan hati bergetar keras segera pikirnya Apa betul gak akan mati pada malam ini? Sebetulnya dia ingin segera menggoyang badannya Tapi ia juga takut geletaran yang kelewat keras akan menyebabkan gadis itu mati lebih cepat Akhirnya pemuda itu ragu-ragu untuk turun tangan Hanya sepercik cahaya lilin yang menerangi ruangan itu Suasana sedih, hening, duka dan murung yang luar biasa mencekam seluruh tempat itu Lim Hon Kim betul-betul dibuat gelagapan dan tak tahu apa yang harus diperbuat Pikirannya kalut, dia tak tahu harus memikirkan apa Ditatapnya cahaya lentera di atas meja dengan termangung Entah sudah berapa lama ia duduk termenung Tiba-tiba dari balik dinding kembali terdengar suara ketukan berirama yang amat lirih Ketukan itu segera menyadarkan kembali Lim Hon Kim yang sedang melamun Otomatis menjernihkan pula pikirannya yang kusut dan kalut Dia coba mendengarkan suara ketukan itu dengan seksama Dirasakannya irama ketukan makin lama makin cepat dan terputus-putus Jauh berbeda dengan irama sebelumnya Meskipun Lim Hon Kim tak bisa membedakan apa arti dari irama ketukan yang cepat dan terputus-putus itu Namun dari iramanya yang begitu gencar ia dapat menduga bahwa Syok Buwe berdua sedang menghadapi masalah gawat yang amat serius Dengan cepat dia bangkit berdiri tapi tak tahu bagaimana harus mengatasinya Saking gelisahnya anak muda itu mundar-mandir ke sana kemari tak tahu apa yang mesti dilakukan Irama ketukan pada dinding itu tiba-tiba terhenti sama sekali Tapi lewat sepeminuman teh kemudian suara tersebut kembali bergema Kali ini irama ketukannya bertambah cepat dan kencang Seakan-akan ada masalah besar yang teramat gawat Dengan gugup Lim Hon Kim menoleh ke arah Pek Si Hyang Tapi gadis itu pejamkan matanya rapat-rapat seperti tertidur nyenyak sekali Bisa jadi semalaman tadi ia kecapaian dan tak punya waktu untuk beristirahat Maka kini ia tidur dengan nyenyak sekali Pemuda itu pun tahu tidur yang cukup berpengaruh baik bagi kondisi badannya yang lemah Hal ini berarti Apapun yang terjadi Gadis itu tak boleh dibangunkan dari tidurnya Tapi masalah yang dihadapinya di depan matu sekarang membuat pikiran pemuda itu bertambah kalut Dan bingung ia sudah berusaha menggunakan seluruh kecerdasan dan pengetahuan yang dimilikinya Untuk mengartikan apa makna dari irama ketukan yang begitu gencar itu Namun hasilnya tetap nihil Lim Hon Kim menarik napas panjang-panjang untuk menenteramkan pikirannya yang gugup dan kalut Sementara otaknya mulai diperas untuk mencari pemecahan masalah di depan mata Akhirnya setelah dipertimbangkan bolak-balik Ia temukan dua kemungkinan yang bisa ditempuh Kesatu, berusaha mencari alat rahasia Pembuka pintu rahasia ini agar dia bisa keluar dari kamar rahasia Serta memeriksa sendiri apa yang sesungguhnya terjadi Kedua, ia harus berusaha melakukan suatu tindakan agar si pengirim berita ketukan di luar ruang rahasia itu Menjumpai gejala yang mencurigakan dalam ruang rahasia tersebut Kalau bisa, agar mereka mengerti bahwa si penerima berita dalam ruang rahasia tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan berita kiriman itu Ia sadar, siok buwe maupun hiang kiok adalah gadis-gadis berotak encer yang amat cerdik Asal mereka temukan gejala yang mencurigakan itu Niscaya mereka pun bisa menduga keadaan dalam ruang rahasia tersebut Lim Hon Kim mulai bertindak Ia mulai memeriksa seluruh dinding ruangan itu guna menemukan tombol Rahasia pembuka pintu ruangan tersebut Dia mencoba untuk mengingat-ingat posisi peksi yang sewaktu masuk dalam ruangan itu Tapi hasilnya tetap nihil meski sudah dilakukan pencarian sekian lama Dengan perasaan mendongkol bercampur jengkel pikirnya kemudian Jalan pertama menemui kegagalan Tampaknya aku harus menggunakan cara kedua siapa tau siok buwe dan hiang kiok bisa membukakan pintu rahasia ini untukku Berpikir sampai di situ, ia pun menghentikan usaha pencariannya atas tombol rahasia pintu ruangan itu Dengan menghimpun tenaga dalamnya sebuah pukulan keras segera dilontarkan ke atas dinding Dia yakin, suara pukulannya yang keras itu dapat bergemas sampai di luar ruang rahasia itu Apalagi dengan andalkan kesempurnaan tenaga dalamnya, suara itu seharusnya bisa bergemas sampai jauh sekali Betul juga, suara ketukan di dinding itu seketika terhenti Suasana dalam ruang rahasia pun dicekam dalam keheningan yang luar biasa Lebih kurang sepenanakan nasi kemudian Mendadak dari atas dinding bergemas suara gemerincingan hiang amat keras Disusul terbukanya sebuah pintu rahasia Dari luar ruang rahasia bergema pula suara syok buwe yang menegur dengan suara keras Lim siang kong, bagaimana keadaan nona, apakah ia tertidur? Melihat caranya membuahkan hasil, buru-buru lim hon kim lari keluar dari ruangan itu Sahutnya, yaa, nona pek sudah tertidur, aa ia sudah sibuk setengah Malaman, kini pasti kelelahan setengah mati, ayolah masuk nona Tidak bisa, nona telah memberi perintah bahwa budak berdua dilarang memasuki ruang rahasia ini Lebih baik siang kong saja yang keluar dari situ Dengan langkah cepat lim hon kim melompat keluar dari tempat tersebut Hatinya segera tergerak setelah menyaksikan syok buwe mengenakan pakaian ketat dengan sebilah pedang tersoren di punggungnya Apa yang terjadi tegurnya cepat? Apakah sudah terjadi sesuatu di pesanggerahan pengubur bunga? Bukan menjawab, syok buwe malah balik bertanya, bagaimana dengan keadaan nona kami? Ia tertidur nyenyak sekali Huuh, terima kasih langit, terima kasih bumi Syok buwe menghembuskan napas panjang, sambil merangkap tangannya di depan dada Kembali terusnya, semoga Tian maha pengasih dengan memberikan rahmat dan perlindungannya kepada nona kami Semoga nona kami diberi umur yang panjang dan tubuh yang sehat Untuk itu syok buwe bersedia dikurangi usiaku untuk ditambahkan buat nona Ketika berbicara sampai di situ, dua titik air matu jatuh berlinang membasahi pipinya Menyaksikan kesetiaan budak ini terhadap majikannya, Lim Hon Kim segera berpikir Kini, pesanggerahan pengubur bunga sedang menghadapi musibah besar Bila aku beritahu kepada mereka bahwa jiwa peksi yang amat kritis dan berbahaya, pikiran serta Perasaan syok buwe dan hiang kiok tentu hancur lebur Dalam keadaan demikian mereka tak akan berminat untuk menghadapi serabuan musuh lagi Eh em em, lebih baik aku bohongi mereka untuk sementara waktu Berpikir begitu, sambil tertawa paksa katanya Nona pek telah berbincang semalaman denganku Kini ia kecapaian dan tertidur nyenyak Terima kasih banyak siang kong atas perhatianmu Kata syok buwe sambil menyekai rematanya dan tertawa Bila kau dapat membujuk nona kami agar keinginan hidupnya tumbuh Ia pasti akan temukan care pertolongan bagi dirinya Untuk membalas budi kebaikan ini Biar budak mesti jadi koda atau kerbau pun Budak rela berbakti selamanya untukmu Mendadak ia melihat kaki pemuda itu penuh berlumuran darah Sambil menjeret kaget serunya Lim siang kong, kau berdarah Tidak apa-apa, hanya tergores pedang usus ikan Sahutu Lim Hon Kim tersenyum Parah tidak lukamu Ah ah ah, cuma luka luar Tidak usah nona khawatirkan Setelah berhenti sijenak Kembali lanjutnya, kau sudah berseragam tempur Seakan-akan sedang menghadapi serabuan musuh tangguh Sebetulnya apa yang telah terjadi di pesanggerahan pengubur bunga ini Sebuah perahu mendarmandir terus di luar pesanggerahan pengubur bunga Kini adik Hiyang Kiok sedang berjaga-jaga di pintu masuk sedang budak Kemari untuk mengirim berita buat nona Ah 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 i, tak nyana nona sedang tidur nyenyak Ia sangat lelah dan butuh tidur yang cukup Setelah berbincang-bincang semalaman Dengan ku tak usah membangunkannya Ayo ajak aku, biar ku periksa keadaannya Siang kong, lebih baik kau tetap tinggal di sini menemani nona Selah syok buwe dengan metu berkedip Budak percaya, dengan kemampuanku Serta adik Hiyang Kiok ditambah dengan alat rahasia yang tertanam sepanjang jalan masuk Kami masih mampu membendung serbuan lawan Ia sedang tidur nyenyak sekali Jadi tak ada gunanya aku tetap tinggal di sini Daripada mengganggu tidurnya lebih baik Biarku tengok sendiri keadaan di situ Kalau begitu baiklah syok buwe segera membalikan badan dan beranjak pergi dari situ Lim Hong Kim berjalan mengikuti di belakang syok buwe menelusuri jalan setapak menuju ke depan Mereka berhenti di sebuah sudut bukit yang amat terjal Ketika mendongakan kepalanya terlihat Sinar merah sudah mulai muncul di langit timur Rupanya fajar sudah mulai menyingsing Bla'am Suara benturan keras bergema dari arah belakang Sebuah batu cadas yang amat besar Tau-tau sudah bergeser menutup jalan masuk menuju ke ruang rahasia tadi Rupanya di saat pikirannya sedang bercabang itulah syok buwe telah menggerakkan alat rahasia untuk Menutup kembali lorong tersebut Dengan begitu Lim Hong Kim tidak sempat melihat dengan jelas di mana letak alat rahasia itu Setelah menutup pintu rahasia Buru-buru syok buwe berseru Kini adik Hiyang Kiok menjaga pintu masuk seorang diri Aku sangat mencemaskan keselamatannya Ayo kita ke sana secepatnya Tak selang beberapa saat kemudian Sampailah Lim Hong Kim berdua di depan pintu masuk Waktu itu Hiyang Kiok dengan pedang terhunus sedang bersembunyi di belakang sebuah batu besar Sambil mengawasi gerak-gerik di luar jalur air Betul juga, di antara gulungan ombak dan percikan air tampak sebuah sampan bergerak hilir mudik mengitari perairan itu Lim Hong Kim menghampiri ke sisi Hiyang Kiok lalu wisiknya Sudah kau lihat siapa yang datang? Hiyang Kiok berpaling dan memandang sekejap wajah Lim Hong Kim yang jelek lagi aneh itu Lalu sambil menahan rasa gelinya ia menyahut Belum terlihat dengan jelas, mereka sembunyi di dalam ruang perau Yang tampak hanya dua lelaki mendayung itu Lalu siapakah mereka dengan rasa tercengang Lim Hong Kim berpikir selain Soe Bon Giok Hyeong Siapa pula yang tahu letak pesanggahan pengubur bunga? Mendadak sampan itu memperlambat gerakannya Kemudian pelan-pelan berlayar menuju ke jalur pintu masuk Terima kasih telah menonton!